Intro Selanjutnya akan kami umumkan penghargaan santri terbaik dalam mengikuti evaluasi belajar tahap akhir kiroati atau EBTAK tingkat korda probolingo pada tanggal 7 Rojab 1444 Hijriah atau 29 Januari 2023 Masahi yang diikuti oleh 66 peserta sekota dan kabupaten probolingo TPK Al-Hidayah meraih prestasi sebagai berikut Yang pertama, kategori usia di atas 7 tahun sampai dengan 10 tahun 11 bulan Peringkat yang pertama Dirai oleh Ananda Iren Kurnia Sari Putri dari Bapak Syukur dan Ibu Sariyati Maju selangkah Selanjutnya Peringkat 2 Dirai oleh Ananda Hafsah binti Husni bin Semir Putri dari Almarhum Bapak Husnil Abdillah bin Semir dan Ibu Farhana Taufik Bashawili Dan selanjutnya Dan selanjutnya untuk kategori tingkat remaja Usia 11 tahun ke atas Peringkat 1 Dirai oleh Ananda Saida Nurhalisa Elia Kuti Putri Bapak Yono dan Ibu Yuli Sri Astuti Dilanjutkan Dilanjutkan Peringkat 3 Dirai oleh Ananda Sherin Karolina Virgita Putri Bapak Susilo Samar dan Ibu Lili Sumanis Kepada yang terhormat Bapak Sukiman berkenan menyerahkan Tropi kemenangan kepada Keempat Ananda yang berprestasi ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami sampaikan Selanjutnya Hotimin dan Hotimat bisa Mundur Dan kemudian bersama-sama Meninggalkan Panggung kehormatan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia Pada tahun ini Alhamdulillah Para santri TPK Alhidayah Kota Probolinggo Mendapatkan beberapa prestasi yang membanggakan Yang pertama Cabang Tafid 1 Justilawa Sekota Probolinggo Dirai oleh Juara 2 Dirai oleh Putri Nafisah Labi Batu Zain Juara 2 Putri Selanjutnya Juara 3 Putra Dirai oleh Ananda Ainul Yakin Yang namanya Saya panggil Langsung ke depan Selanjutnya Cabang Tafid 5 Justilawa Juara 1 Putri Dirai oleh Ananda Faza Nurhani Fahzen Ini Orangnya ada di Pondok Pesantren Yang Kedua Juara 1 Putra Dirai oleh Ananda Ahmad Fikri Akyaz Zain Juga masih ada di Pondok Pesantren Nanti diwakili Ayah dan ibunya Harapan 1 Putra Dirai oleh Ananda Osean Jibril Al-Fatih Lesmana Dilanjutkan Cabang Tartil Al-Quran Juara 3 Putra Ananda Dordan Edwa El-Bairami Selanjutnya Harapan 1 Putra Ananda Muhammad Labib Ikhwan Zain Harapan 3 Putra Ananda Faris Cahya Pratama Selanjutnya Juara 2 Putri Syarifatul Khadijah Syamsul Arifin Dilanjutkan Dengan cabang Tilawat Al-Quran Harapan 2 Putri Dirai oleh Ananda Sinta Ines Irawati Dan Harapan 3 Putra Dirai Ananda Fattah Satria Dediansyah Untuk memberikan Tropi Prestasi Dimohon Kesediaannya Kepada Ustadz Syamsul Huda Dan ada yang tertinggal Juara Juara Harapan 2 Tilawat Harapan Alif Jibran Isam Dimohon Untuk Maju Perlu diketahui Perlu diketahui Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan MTK Sekota dan Kabupaten Probolinggo TPK Al-Hidayah Mengirimkan Peserta Sebanyak 13 Santri Dan Mendapatkan Yang mendapatkan Prestasi Ada 12 Santri Alhamdulillah Semoga Bisa Disusul Dengan Adik-adik Kelasnya Semakin Mengharumkan Nama TPK Al-Hidayah Selamat 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 Disampaikan Terima kasih Kepada Kepala TPK Dan Santri Bisa Meninggalkan Panggung Kehormatan Terima kasih Kepala